Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mungkin itu hak mereka ya Karena memang mereka tidak Mungkin dalam kehidupan tidak membutuhkan itu Itu pilihan mereka Cuma ketika itu sudah meremeh sampai ke dalam dunia akademik Berarti dia sudah berubah menjadi semacam Kamiat, kamiat Jadi dia menjadi Ketika dia masuk ke dalam dunia akademik Gerakan anti teori itu menjadi semacam gerakan anti intelektual Di dalam dunia intelektual Itu ironisnya Tapi saya kira Soal kemampuan Saya setuju sekali Kalau Karomi bilang kemampuan melihat di jaring-jaring Itu mengingatkan saya salah satu Argumen saya ketika orang bicara soal pendidikan tinggi Apa segala macam itu Pendidikan itu Tujuannya menurut saya adalah Memberi opsi Memberi pilihan untuk menjalani hidup Secara praktis Mengurai 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 lalu memperlihatkan bahwa Ternyata dunia tidak sempit yang kita pikirkan selama ini Mungkin kira-kira gitu Dan Dengan tulisan yang Yang memang Apa namanya Terpapar bagi kita Apalagi di era sekarang ini ya Kita kan sekarang Orang kan sekarang bicara Berargumen kutip-kutip jurnal ya Saya dulu ikut diskusi Bukan diskusi Saya tiba-tiba ditandai nama saya Untuk gabung diskusi di salah satu grup Facebook gitu Orang itu mati-matian dia kutip jurnal gitu Saya tidak tahu apakah dia memang betul-betul mengerti jurnal gitu Atau Sekedar Yang penting ada kutip jurnal Tapi saya kira Apa ya Kemampuan untuk Memilah informasi Kemudian menguraikan Lalu menentukan pilihan secara pribadi Saya kira itu kan Skill-skill yang ditrain di dalam pendidikan Dan itu kelihatan dari dunia tulis-menulis Saya kira Kita belajar membaca Jurnal bagaimana Membaca Buku akademik bagaimana Buku renungan bagaimana Itu semua menjadi Ilmu yang dipelajarkan Ada sisi lain lagi Sebenarnya Manusia Era teknologi ini Tiap hari membaca Dia membaca Whatsapp Membaca Opini Membaca caption di Instagram Membaca Tiap hari dia membaca Dan tiap hari dia mengetik Menuliskan Mengetik Walaupun nulis tangan itu ada sensasinya tersendiri Mengetik Mengetik secara Secara apa Digital Pakai Kipat Dia mengetik Cuma Persoalannya kan Tulisan yang kita Ngomongin Tulisan ilmiah Tulisan ilmiah Yang Akademik Tapi Banyaknya tulisan-tulisan Yang Populer itu Entah dia Ketik cat Dan lain sebagainya Dan Dan ya itu ya Mendadak pakar Mendadak pakar Itu juga Banyak ya Tadi Mutip-mutip jurnal Jadi memang Orang bilang Matinya kepakaran Dalam buku itu ya Saya lupa penulisnya Tapi ya itu Jangan pikir bahwa kita hanya ikut Dua webinar Lalu kita jadi ahli disitu Itu kan Parah banget kan ya Atau hanya baca Satu jurnal Lalu kita menjadi ahli disitu Nah disitulah bedanya Pakar yang benar-benar pakar Dengan Orang yang Yang Mendadak pakar tadinya Bukan berarti Saya katakan pakar Harus menjadi Lebih songgong ya Harus Dia harus rendah hati Melihat kadangkan ada suara-suara Narasi-narasi kecil ya Tapi kemampuan pakar kan Melihat Narasi-narasi kecil Narasi besar Itu Saya mungkin pakai metafora lagi Soalnya Kebanyakan Simbol Jadi Seperti orang yang Memotong Saya selalu bilang Memotong kain Memotong kain Designer Fashion designer Dia bisa gambar pola Kalau dia memang Dilatih Dia pakar disitu Lalu dia punya Bayangan di kepala dia Baju ini mau jadi apa Lalu gambaran Warna ini Warna ini Dia punya kemampuan Menganalisis Garment Jadi ini Kain ini Untuk udara ini Musim ini Warna ini Segala macam Jahitan dia mengerti Nah Kepakaran itu kan Bukan sekedar yang tadi itu Mendadak pakar itu Hanya baca satu artikel Tentang fashion Lalu saya ngerti fashion Dan saya ahli fashion Itu kan tidak bisa begitu Jadi Ya itu Harus dia punya Kemampuan memetakkan Semesta dari 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 apa yang dia kaji Ya Itu itu baru pakar Nah dan itu Keluasan itu kan Harus-harus diapresiasi Dan itu didapati Dari mana Dari sekolah Orang sekolah bertahun-tahun Untuk itu Ya kebanyakan kita Kedokter kita merasa Lebih pintar dari dokter Dan dokter kuliahnya Sudah bertahun-tahun Kita merasa Lebih pintar dari dokter Cuma karena Baca Tulisan di Wikipedia Atau mungkin Dengar-dengar Tulisan Atau baca tulisan Di Google Tentang bahwa Daun ini bisa Menyembuhkan ini Nah itu kan Fatal banget Jadi Memang kita Sedang Dibanjiri oleh Banyak media tulis Ketidaksukaan orang Terhadap media tulis Juga banyak Bahwa mereka Lebih suka media visual Podcast Live video Dan lain sebagainya Tradisi oral Dari bahasanya Yang sih Nah itu Membuat ini Acak aduk Jadi kalau kita Mau cari Tulisan yang Tadi Yang semaksudkan Tulisan yang Akademik Ini Terhimpit dari Banyak hal Terhimpit dari Banyak macam Di tengah-tengah Situasi Itu sih Tanggapan saya Saya jadi terpikir Apa sebenarnya Peranan buku Renungan Atau tulisan Renungan ini Secara praktis Dan dalam Hubungannya Tentu saja Dengan mahasiswa Teologi Apakah ada Kemungkinan kita Melati orang Untuk Menjadi penulis Maksudnya Ini kan sekarang Asumsi Bagi yang Model seminarium Ini Itu kan Menjawab Kebutuhan praktis Dan Kebutuhan praktis Untuk menjadi penulis Buku Renungan kan Kayak Masih dipandang Sebelah mata Barangkali Nah yang jadi Semacam Pertanyaan saya Sebenarnya apa sih Peranan buku Renungan Kalau menurut Karomi Karomi Lihat selama ini Ini Jujur ya Sampai sekarang pun Saya masih Diminta Untuk menulis Beberapa Renungan Jadi dari Tekst-tekst itu Jadi secara Kegelicaan Kejemaatan Itu Akan berguna Untuk kayak begini Contoh ya Dia khotbah Khotbahnya itu Ke arah ini Lalu program gereja itu Ke arah ini Bulan gereja itu Lagi bulan misi Bulan misi Otomatis khotbahnya Tentang misi Dan itu kan Atau mungkin Pakai tahun gereja Nah Lalu kalau dia Cuma khotbah itu Cuma Cuma show Show apa ya Bukan show apa ya Itu Practice ya Jadi Cuma sesaat Dan dia harus Menghidupi itu Menghidupi narasi itu Nah narasi itu Dibangun Dari Habitual itu Kebiasaan itu Nah kalau dia Punya narasi yang baik Untuk tiap pagi Dia membaca Renungan Nah dia akan Punya semacam Narasi yang Kutuk Hari lepas hari Jadi Fungsi renungan Di dalam Kalender gereja Atau di dalam Apa yang Apa istilahnya Pembinaan gereja Ya dia fungsinya Begitu ya Jadi Ya Itu secara fungsi Gereja Tapi bisa dimaknai Banyak ya Artinya dia Berhubungannya Tuhan Berrelasi dengan Tuhan Dan segala macam Lalu bagaimana Dia mendengarkan Suara Tuhan Dan lain sebagainya Dengan Basis ayatnya Itu Yaitu Bahwa Firman Tuhan itu Apa baik Untuk mengajar Menebut Menasehati Dan sebagainya Jadi Tapi sekali lagi Ini gereja-gereja Terkentu saja Kalau gereja-gereja Yang tidak Menekankan Sola Skriptura Dalam pengertian Yang evangelikal Dan sebagainya Itu kan Jarang-jarang Juga Karena Model Spiritual Formation Ini kan Banyak hal Tidak harus Membaca Tapi mungkin Mendengarkan muslih Atau mungkin Melihat alam Atau menjadi aktivis Dan lain sebagainya Jadi Ekspresi iman Dan formasi Spiritual Orang-orang Bisa sebuah Tapi kalau tadi Ditanya Masalah kepenilisan Ya itu mungkin Satu bagian Dimana Narasi itu Melekat Makanya kan Ada ayat Firman Tuhan Renungkanlah Firman Tuhan Atau di Shema Israel Waktu engkau Bangun Duduk Diam Dan Ketaludah Akulat Tuhan Alamu Dan seterus Diulangan Kalau tanya Pertanyaannya Yang tadi Iya menarik saja Diterpikir Memang Salah satu Kritik yang Terus muncul Adalah Orang-orang Yang minimal Yang saya saksikan Itu Orang-orang Yang menulis Renungan Itu tidak pernah Betul-betul Ditrain Untuk menjadi Penulis Renungan Maksudnya Kayak Kalau di Kereja saya Kan punya Semacam Tulisan-tulisan Atau buku-buku Kayak Renungan Harian Keluarga Lalu Kemudian Apa istilahnya Itu NTPJ Selalu Pakemenjangannya Itu Semacam Buku-buku Yang NTPJ Ini pun Kadang Dibaca Secara langsung Di dalam Ibar-ibadah Lalu Khotbah-khotbah Yang siap Pakai Itu Walaupun Memang Kayak Kereja Belan Tadi Tulisan Itu Hanya Semacam Satu Satu Aspek Untuk Formasi Spiritual Tapi Kalau saya Lihat Minimal Dari Apa yang Pernah Saya Saksikan Di Gereja-gereja Yang Pernah Saya Datangi Selalu Ada Tulisan Dalam Bentuk Renungan Tapi Apakah Memang Ini Mendapat Semacam Apakah Ini Apa yang Mendapat Semacam Spotlight Atau Perhatian Yang Besar Bahwa Tulisan Ini Kursial Penting Bagi Gereja-gereja Ini Bukunya Selalu Ada Itu Yang Jadi Tanda Tanya Juga Kedepannya Gimana Bukan Kedepannya Bagi Saya Secara Pribadi Jadinya Gimana Menulis Ini Nah Mungkin Karomi Bisa Memberi Apa Dari Perspektifnya Karomi Sendiri Terkait Pembicaraan Kita Selama Beberapa Waktu Ini Menurut Karomi Apa Saja Kiat-kiat Yang Bisa Dapatkan Atau Yang Bisa Diberikan Kepada Masjidwa Teologi S1 Gimana Menurut Karomi Ini Dari Segi Tulis Menulis Membaca Kehidupan Atau Pelayanan Terima 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 kasih.